Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di Iskaya Community Kembali bersama saya Yaitu Linda Tarasna Ayu Untuk pelatihan yang berbeda Kalau mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan Bersama saya Yaitu adalah pelatihan Pirdek Untuk minggu ini Kita akan bersama-sama Mengetahui bagaimana caranya Membuat podcast pada pelatihan kita Yaitu pelatihan Media pembelajaran alternatif menggunakan podcast Jadi media pembelajaran Menggunakan podcast ini Bisa menjadi alternatif pembelajaran Bagi Bapak Ibu Guru dalam mengajar Karena sebenarnya Kalau secara visual Kita mungkin bisa Ataupun sudah belajar dengan menggunakan Youtube Tapi untuk podcast Untuk Bapak Ibu mungkin masih sedikit Ataupun mengetahui Dari podcast itu sendiri Untuk pelatihan ini Kita akan bersama-sama belajar Bagaimana itu caranya membuat podcast Jadi langkah-langkah apa saja sih sebenarnya Untuk membuat podcast Sehingga nanti Siswa dapat Menjadikan podcast Sebagai alternatif Media pembelajaran bagi mereka Nah untuk itu Hari ini Saya akan memberitahukan Bahwa Pelatihan kami di ISK Community ini Kelulusan adalah 75% Nah pelatihan ini akan berlangsung Dari mulai tanggal 2 November 2021 Hingga nantinya di hari Jumat Yaitu tanggal 4 November 2021 Saya harap Bapak Ibu bisa Melakukan atau menyaksikan video-video Youtube Dengan seksama Karena setiap langkah yang dibutuhkan Bagaimana caranya untuk membuat media Membuat podcast Bagaimana langkah-langkahnya Apa saja yang harus disiapkan Itu nanti akan ada Akan dijelaskan di dalam video-video kami Yang nantinya akan kami upload setiap harinya Insya Allah Pada setiap harinya Podcast kita akan Ada di Youtube Pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat Jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan Dan bisa memutar Di dalam Youtube kami Nah di dalam Youtube kami itu Juga ada pelatihan-pelatihan sebelumnya Mungkin bila Bapak Ibu tidak mengikuti Bisa melihat Ataupun mencari informasi dari Youtube kami Bila misalkan Bapak Ibu ada kendala Ataupun misalkan Belum jelas Bisa mengkontak kami Di Telegram Instagram Maupun di website kami Kami insya Allah akan menanggapi Satu persatu Jadi untuk setiap harinya Juga presensi Itu akan Disiarkan langsung Saat Youtube Atau Streaming berlangsung Jadi Saat peluncuran di Youtube Live streaming Nanti kami akan menyisipkan Link presensi Untuk setiap hari Pelatihannya Nah Lalu jangan lupa Pokoknya Bapak Ibu Untuk terus Mengupdate Ataupun melihat Informasi-informasi Pelatihan apa saja Yang nantinya Akan kami berikan Dan bisa Bapak Ibu ikuti Di pertemuan-pertemuan Berikutnya Jadi pelatihan-pelatihan kami ini Akan Berlangsung Terus-menerus Jadi Bapak Ibu Bisa memantau Apa saja Pelatihan-pelatihan kami Yang akan datang Untuk itu Untuk presensi Untuk presensi tadi Jangan lupa 75% dari kehadiran Lalu Kami Dari ISK Community Akan Akan mulai Mengecek Presensi itu Setiap Pukul 8 Waktu Indonesia Barat 8 malam ya Ibu Jadi 20.00 Waktu Indonesia Barat Bapak Ibu Jadi Kalau misalkan Bapak Ibu belum tercentang Atau ter-checklist Dalam presensi Setiap harinya Mungkin kami Masih dalam Proses pengecekan Jadi harap Bersabar Dan ditunggu Untuk itu Terima kasih Selamat menyaksikan Video-video kami Dan saya buka Pelatihan Pembelajaran Alternatif Menggunakan podcast Di hari pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang Di Iskai Community Hari ini adalah Hari pelatihan pertama kita Yaitu Pelatihan Podcast Sebagai Media Alternatif Pembelajaran Media Alternatif Pembelajaran Di sini bagaimana Maksudnya Podcast ini Menjadi Terobosan baru Untuk Bapak Ibu Dalam Mengajar Dan Kita ketahui dulu Sebenarnya Apa sih Sebenarnya Ada tipe-tipe belajar Yang siswa inginkan Jadi Tipe belajar Di sini Siswa itu Ada tiga Yang pertama Adalah visual Ada kinestetik Dan ada auditory Mungkin Kita juga pernah Mendengar Bahwa ada tipe belajar Yang audio Visual Jadi Menggabungkan Antara audio Suara Dan visual Ataupun Kita bisa melihat Langsung Ataupun Tervisualkan Nah Sekarang di sini Kita akan membahas dulu Apa sih sebenarnya Tipe belajar visual Jadi Tipe belajar visual itu Berfokus kepada Pengelihatan Jadi Di tipe belajar visual ini Kita Adalah Biasanya Tipe Untuk melihat Sesuatu Secara virtual Secara visual Untuk lebih mudah Mengerti Dan memahami Sebuah materi Selain itu Tipe visual juga Itu lebih nyaman Untuk belajar Karena Melihat Dengan Warna-warna Dengan pola-pola Yang ada Garis Maupun bentuk Jadi Anak itu Tertarik dengan Hal-hal Yang visual Bisa tergambarkan Dan bisa terlihat Secara Pengelihatan Indera Pengelihatannya Nah Biasanya Memiliki Pemahaman Yang mendalam Dengan nilai Artistik Seperti Misalkan Dengan pilihan Panduan warna Dan lain-lain Jadi Semakin kita Bisa menggambarkan Materi kita Dengan Menggunakan Warna Bentuk Gambar-gambar Itu membuat Anak itu Menjadi senang Nah ini berarti Siswa Mempunyai Tipe belajar Yaitu Visual Yang kedua Disini adalah Kinestetik Nah Kinestetik ini Adalah Gaya belajar Yang menyenangi Belajar Melibatkan Gerakan Jadi Di dalam Kinestetik ini Siswa itu Dilibatkan Langsung Dia bergerak Tidak fokus Untuk Hanya melihat Ataupun Mendengarkan Tapi dia Mulai Mencontohkan Melakukan Gerakan Ataupun Langsung Kepada Praktik Nah disini Yang namanya Kinestetik itu Merasa lebih mudah Dipelajari Karena Tidak hanya Membaca Dari buku Ataupun Melihat Slide Powerpoint Tapi juga Mempraktikannya Nah Dengan Melakukan Ini Siswa Biasanya Lebih mudah Dan Lebih Mengerti Apa yang Dimaksud Dalam Materi Yang Telah Yang Dipelajari Nah Dengan Melakukan Tipe Kinestetik ini Siswa Bisa Mendapatkan Pengalaman Oh Ternyata Caranya Seperti Ini Oh Ternyata Praktiknya Seperti Ini Jadi Siswa Akan Lebih mudah Memahami Karena Dia Pernah Mempraktikannya Nah Biasanya Tipe Belajar Kinestetik ini Memiliki Gaya Belajar Yang Tidak Betah Berada Di Dalam Kelas Biasanya Dia Ingin Mengeksplore Sesuatu Yang Di Luar Kelas Itu Adalah Kinestetik Nah Yang Terakhir Yang Akan Saya Jelaskan Yaitu Tipe Belajar Auditori Auditori Bisa Kita Lihat Berarti Dia Berbasis Dengan Audio Suara Nah Untuk Belajar Auditori Ini Mengandalkan Indera Pendengaran Kalau Kalau Visual Adalah Mata Kalau Auditori Itu Lebih Menekankan Kepada Indera Pendengaran Yang Kita Bisa Disini Lihat Bahwa Pendengaran Itu Dia Bisa Memahami Atau Lebih Nyaman Memahami Sebuah Materi Bila Mendengarkan Nah Biasanya Kalau Misalkan Secara Konvensional Saat Guru Mengajar Itu Tipe Anak Seperti Ini Lebih Senang Saat Gurunya Melakukan Ceramah Tapi Kalau Misalkan Sekarang Gurunya Melakukan Ceramah Dengan Berbagai Kelas Yang Ada Pasti Sangat Melahkan Untuk Guru Untuk Mengantisipasinya Banyak Sekali Platform Yang Bisa Digunakan Untuk Mempermudah Dan Memperingan Kerja Dari Guru Contohnya Kita Bisa Ketahu Juga Ada Youtube Di Sana Jadi Kalau Misalkan Kita Membuat Youtube Bisa Secara Audio Bisa Secara Visual Nah Kalau Auditor Ini Masalah Dengan Tampilan Visual Saat Mengajar Jadi Sebenarnya Tidak peduli Dengan Visualnya Itu Bagaimana Yang Ditampilkan Sebenarnya Hanya Ingin Mendengarkan Penjelasan Secara Langsung Makanya Biasa 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 Disebut Metode Ceramah Untuk Guru Biasanya Tapi Untuk Sekarang Pembelajaran K13 Sebenarnya Sudah Tidak Diperkenankan Lagi Untuk Mengajar Siswa Dengan Metode Ceramah Saja Karena Sebenarnya Sekarang Sudah Berbasis Yang Namanya Student Center Bukan Lagi Kepada Teacher Center Nah Jadi Siswa Itu Amat Sangat Senang Di Saat Gurunya Itu Berbicara Nah Karena Dianggap Itu Lebih Jelas Dan Lebih Bisa Dipahami Nah Biasanya Auditori Paling Meka Dengan Hafalan Setiap Ucapan Yang Pernah Didengar Jadi Tipenya Mendengar Itu Menghafal Dengan Apa Saja Yang Telah Diutarakan Oleh Gurunya Lalu Kalau Ada Teman Hobi Dengan Mendengarkan Dia Pasti Ingat Sekali Bagaimana Kejadian Yang Ada Di Kelas Mengingat Kelas Dengan Tenang Bisa Jadi Teman Kamu Tipe Auditori Nah Kalau Tipe Auditori Ini Pasti Menginginkan Kelas Yang Tenang Sehingga Kondusif Saat Mendengarkan Guru Dengan Baik Itu Adalah Auditori Nah Gimana Caranya Apa Kaitannya Dengan Podcast Jadi Podcast Ini Berdasarkan Yang Namanya Auditori Podcast Itu Apalah Apa Yang Bisa Kita Kembangkan Dari Podcast Apakah Podcast Itu Bisa Menjadi Salah Satu Cara Alternatif Pembelajaran Jadi Sebenarnya Apa Hubungannya Dengan Tipe Tipe Belajar Yang Tadi Dengan Podcast Jadi Ayo Kita Mulai Apa Sebenarnya Itu Podcast Podcast Ini Sebenarnya Sudah Ada Sejak Lama Terkenal Di Amerika Serikat Inggris Dan Australia Jadi Awalnya Itu Dari Eropa Dan Amerika Tapi Lambat Laun Akhirnya Podcast Mengalami Perkembangan Hingga Saat Ini Podcast Amat Sangat Digemari Di Indonesia Podcast Ini Sendiri Adalah Siaran Berupa Rekaman Suara Dari Host Atau Orang Yang Berbicara Dalam Podcast Yang Membahas Topik Tertentu Jadi Podcast Itu Sebenarnya Tidak Hanya Berbasis Ataupun Bisa Kita Gunakan Sebagai Media Pembajaran Tapi Podcast Juga Bisa Sebagai Sarana Media Hiburan Kita Bisa Menyanyi Di Sana Kita Bisa Memberikan Informasi Informasi Terkait Misalkan Kehidupan Kita Sehari Hari Dengan Menggunakan Audio Lalu Kita Bercerita Tentang Lelucon Lelucon Quads Dalam Hidup Itu Bisa Kita Gunakan Dalam Podcast Jadi Tidak Hanya Melulu Yang Namanya Podcast Menyebarkan Sebuah Informasi Bisa Juga Hanya Misalkan Obrolan Obrolan Santai Yang Disana Hanya Untuk Kita Dengarkan Dan Itu Menarik Untuk Kita Ketahui Jadi Awalnya Itu Sebenarnya Siaran Audio Ini Hanya Tersedia Untuk Pengguna iPod Saja Tapi Untuk Sekarang Yang Namanya Podcast Bisa Kita Dengarkan Baik Itu Di iPod Maupun Di Android Jadi Podcast Itu Muncul Memiliki Pengertian Juga Karena Dulunya Hanya Digunakan Hanya Bisa Didengarkan Di iPod Maka Orang-orang Menyebutnya Itu iPod Itu sebagai iPod Itu sebagai Broadcast iPod Broadcast Lalu Bisa Dikatakan Bahwa Podcast Ini Bisa Mirip Dengan Radio Karena Karena Tadi Yang namanya Podcast Itu kan Berbasis Audio Kalau Misalkan Kita Tilik Ke Belakang Hampir Sama Sebenarnya Dengan Yang namanya Radio Karena Radio Pun Berbasis Dengan Audio Tetapi Apa Yang Membedakan Podcast Dengan Radio Radio Podcast Adalah Media Yang Mengusung Jenis Audio Jadi Sama-sama Mengusung Audio Mempunyai Karakteristik Yang Mirip Dengan Radio Tapi Podcast Menjadi Perdebatan Apakah Sebenarnya Podcast Bisa Menyaingi Sebuah Radio Podcast Adalah Media Di Indonesia Yang dapat Berjalan Beriringan Sebenarnya Dengan Radio Disini Ada Survei Disini Bahwa Sebenarnya Sebanyak 48,52% Responden Mengaku Masih Mendengarkan Radio Jadi 48,52% Itu Masih Mendengarkan Yang Namanya Radio Tapi Sudah Mengenal Yang Namanya Podcast Akhirnya Sesuai Dengan Riset Yang Ada Ternyata Lebih Sering Mendengarkan Podcast Sebesar 51,47% Ini Pasti Adalah Menjadi Hal Yang Tidak Baik Bagi Industri Industri Radio Tapi Kalau Misalkan Kita Lihat Sekarang Industri Radio Ataupun Muatan Muatan Radio Sudah Berbeda Daripada Zaman Dulu Sekarang Podcast Bisa Menjadi Alternatif Yang Lebih Informatif Kita Bisa Memilih Konten Apa Misalkan Kita Mau Hiburan Kita Bisa Langsung Pilih Podcast Apa Yang Tentang Hiburan Komedi Ataupun Misalkan Disana Ada Stand Up Komedi Disana Kita Bisa Lebih Memilih Bebas Kalau Di podcast Makanya Disini Hal Yang Tidak Baik Bahwa Ada 48,52% Sedangkan Di podcast 51,47% Namun Podcast Mengungguli Radio Dengan Hanya Selisih 2,9% Artinya Kedua Ini Sebenarnya Masih Bisa Ber Dampingan Walaupun Ini Menjadi Hal Yang Tidak Baik Karena Radio Kalah Bersaing Dibanding Podcast Untuk Saat Ini Meskip Tergolong Baru Perolehan Intensi Test Pendengar Ini Podcast Banding Radio Menjadi Pertandingan Konten Media Yang Amat Sangat Sengit Soalnya 71,13 Masyarakat Telah Mendengarkan Podcast Sedangkan Setidaknya Sekali Dalam 6 Bulan Terakhir Jadi Selama 6 Bulan Terakhir Ini 71,13 Orang Sudah Mendengarkan Yang Namanya Podcast Jadi Sudah Amat Sangat Banyak Walaupun Sebenarnya Perkembangan Podcast Saat Ini Itu Masih Dikatakan Baru Untuk Di Indonesia Nah Jadi Sebenarnya Podcast Itu Bisa Kita Dengar Dimana Saja Kalau Misalkan Kita Mendengarkan Radio Ya Otomatis Kita Beli Radio Bisa Kita Menggunakan Di Handphone Sudah Ada Aplikasi Radio Nah Tapi Kalau Misalkan Kita Ingin Mendengarkan Podcast Mendengarkan Dimana Untuk Mendengarkan Podcast Itu Sendiri Kita Bisa Menggunakan Yang Namanya Apple Podcast Lalu Kita Bisa Mendengarkan Overcase Pocket Case Castro Google Podcast Beaker Dan Spotify Berdasarkan Survei Yang Ada Orang Orang Banyak Menggunakan Spotify Untuk Mendengarkan Podcast Karena Di Spotify Itu Dimana Kita Dapat Bisa Memilih Dan Memudahkan Akses Kita Dan Di Spotify Bisa Kita Selain Mendengarkan Podcast Bisa Mendengarkan Musik Murotol Pengajian Itu Semua Ada Di Podcast Jadi Untuk Pertemuan Selanjutnya Kita Akan Cari Tau Bagaimana Cara Langkah Membuat Podcast Dan Apa Aja Yang Harus Disiapkan Kita Akan Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Yaitu Hari Kedua Pelatihan Kita Yaitu Pelatihan Media Pembelajaran Alternatif Menggunakan Podcast Terima Kasih Untuk Hari Ini Jangan Lupa Isi Presensi Karena Kelulusan Adalah 75% Dari Kehadiran Yang Ada Sampai Jumpa Hari Berikutnya Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima